Mobil tangki Pertamina bermuatan 24 kiloliter bensin dan sebuah mobil pikap di sampingnya terbakar dan meledak di Jalan Titipahlawan Medan Marelan, Sumatera Utara, Kamis Siang. Warga Jalan Titipahlawan Medan Marelan, Sumatera Utara dikejutkan dengan terbakarnya mobil tangki Pertamina bermuatan 24 kiloliter bensin, Kamis Siang. Api dengan cepat membakar mobil tangki yang berhenti dan menyebabkan sekitar 4 kali ledakan, sehingga menghanguskan semua bagian mobil tangki dan sebuah mobil pikap yang ada di sampingnya. Saksi mata mengatakan api menyala saat sejumlah orang sedang mengambil minyak dari tangki dan dipindah ke ember di mobil pikap dengan selat. Seorang pelaku bahkan sempat ditolong warga karena pakaian dan bagian tubuhnya ikut terbakar. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 1 jam setelah 7 mobil pemadam dan 40 petugas diterjunkan ke lokasi. Kondisi kendaraan tangki ini meledak dan total hancur. Sementara polisi dan pihak Pertamina masih menyelidiki penyebab kebakaran dan dugaan pencurian bahan bakar.